Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada ketemu lagi sama channel sebatang pohon Di video kali ini gue mau coba bongkar jisok gd400 punya gue yang udah selama hampir 3 bulan ini gue pake terus menerus Dan alhasil ini banyak banget kotoran, kotoran bekas kerak-kerak air di sela-selanya ya Banyak debu, daki, bahkan di strapnya sendiri juga ini udah kotor banget Gue pengen coba buat bersihin semuanya sampai ke sela-sela Dan yang harus gue lakukan yang pertama yaitu harus bongkar total ini jisok Gue peritilin lah ya Yang gue butuhkan untuk membongkar jisok gd400 adalah 2 obeng minus dengan ukuran kecil Seperti ini Oke teman-teman kalau punya gd400 di rumah pengen bongkar belum tau caranya Yuk tonton videonya sampai selesai Oke oke Yes guys udah gak usah nunggu lama-lama lagi kita langsung telanjangin aja nih barang Yang pertama kita akan coba untuk bongkar strapnya dulu Disini kita bisa lihat kita butuh obeng minus 2 obeng minus yang satu untuk menahan sebelah sini dan yang satu untuk memutar di sebelah sini atau sebaliknya boleh gak apa-apa bolak-balik Nah seperti ini Ini agak ribet untuk bongkar jisok memang tapi harus kita lakukan kalau kita mau bersihin semuanya ya ke detail-detailnya Ya ribet banget bener-bener ini ribet banget kalau lu gak mau repot mending lu butuh bantuan Minta bantuan aja ke temen lu Nah ini kayak gini caranya udah mulai keluar deh Nah udah mulai keluar nih teman-teman nih Wow panjang banget Nah ini dia Ini dia Ini pennya nih ya Satu sudah terlepas Nah satu strap sudah terlepas tinggal strap yang sebelahnya lagi Kita grab cepat Tahan lagi sebelah sini Kita putar yang bagian lainnya Ini kelihatan kotor banget Karena emang gue jarang ngebersihin Jarang dibersihin sama gue ya Dibawa kerja dari pagi sampai malem Belum ada waktu buat ngebersihin baru sekarang Nah ini Ini perintilan-perintilannya ini Kita colok biar keluar Dan Dua strap sudah terlepas Kemudian Ini keribetannya belum selesai sampai disini Karena kita harus mengeluarkan Behal atau Bulbarsnya ya ini kuat banget Bulbarsnya Dan untuk menghindari Lecet pada bagian BNB ini Kita butuh Kain Sedikit kain ya Sedikit aja Ini untuk membungkus obeng Karena kita harus mencongkel bulbarsnya Dari arah sini Dari arah luar ya teman-teman ya Seperti ini Kita congkel ke atas Susah Ini juga bagian yang paling ribet Yang gue gak suka Oke Ini dia bulbarsnya Gue kira ini kawat biasa Ternyata bulbars ini Terbuat dari Kayak semacam apa ya Baja ya Ini kuat banget Walaupun kita tekan Dua tangan pun Dia Dia gak akan berubah Gimana jisok gak kuat Karena Bampernya pun Behalnya pun seperti ini ya Beda sama Behal gigi Ini kuat banget sob Oke oke Next Kita harus lepaskan BNB nya Ini keribetan nomor 3 Aduh Aduh ribet banget Gue juga bingung Ini bongkarnya Harus dicongkel Soalnya Congkel BNB Nah Seperti ini Mungkin kita butuh juga Kain Biar Ini untuk melindungi BNB Biar tetap Mulus Susah guys Susah guys Asli ini Susah Kayaknya gak perlu pakai obeng Tinggal gini aja Oke Pakai obeng juga Gak apa-apa lah Ini ribet banget Sumpah Ribet banget Mungkin bisa gue Bikin usaha Steam G-Shock Mungkin ya Oh Ini ternyata Disini Ada baut yang harus Kita lepas guys Sorry gue gak liat Kita lepaskan dulu Bautnya Ini dia Ini gue juga baru pertama Satu lagi Baut yang harus kita lepas Ini dia Saatnya kita lepaskan BNB BNB Kebetulan kuku gue lagi gak ada nih Mungkin gue bisa pakai Eh Ya Pakai obeng lagi Dirundungi pakai kain Biar gak lecet Biar gimana pun ini jam tangan kesayangan gue Jadi gue gak mau sampai terjadi apa-apa sama jam tangan gue Kalaupun terjadi apa-apa Ya itu karena kesalahan gue sendiri sih gak apa-apa Masa jangan rusak sama orang lain Oke Gue gak tau ini gimana caranya guys Mungkin emang harus dicongkel kan Emang harus dicongkel caranya Gak ada cara lain Tapi Swear nyongkelnya ini ribet banget Berapa kali gue bilang ribet karena emang ribet Nah ini dia Emang Ini harus keluar Harus keluar Harus keluar Nah Satu sudah keluar Aduh Kalo lu ngeri mending gak usah deh Gak usah dibersih-bersihin lah Kotor gitu gak apa-apa lah Kalo misalkan lu gak mau ngeri-ngeri kayak gini lah Ini mah gue kena kepala tanggung aja bikin video nih Dan emang udah kotor banget sih G-Shock gue Nah 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 loh Aduh Aduh kotor banget Tuh guys ternyata seperti ini penampakan G-Shock GD-400 setelah dicopot topengnya Nah Inilah Eh Sang monster G-Shock GD-400 dengan Banyak sekali daki dan kerak Di tubuhnya Ternyata ini tuh muter tuh ya Uh Ternyata jelek banget ketika topengnya dilepas Hehehe Ya jadi bagian inilah yang harus kita bersihkan guys Part demi part kita Lucuti Kita lepas dan hingga tersisa Hingga tersisa ini namanya apa ya ya Tersisa modulnya aja nih Satu set satu pack ya Ini yang harus kita bersihkan Oke guys setelah kita mandikan dan sudah bersih sudah wangi J-Shock GD-400 ini siap untuk kita rakit lagi Yang pertama harus kita pasang yaitu ini Eee Loopnya Ada empat Kita pasangkan di sebelah sini Eh Oke Setelah loopnya terpasang kita langsung pasangkan BNB nya Oke Setelah loopnya terpasang kita langsung pasangkan BNB nya Ini agak ribet bukan agak ribet tapi emang ribet banget ribet banget Kalau misalkan teman-teman di rumah memang pengen bener-bener ngebersihin ini G-Shock Pastikan teman-teman punya waktu luang ya sekitar 2-3 jam lah Buat ngebersihin nya itu butuh waktu yang lama Terutama buat bongkar pasangnya yang ribet banget Tapi kalau misalkan udah terbiasa sih mungkin akan lebih cepet ya Berhubung ini pertama jadi ya Eee Kita gak tau ini itu Kita harus ngerabah ngerabah dulu Pasti Bakal makan waktu yang lama Ups Jatoh lagi loopnya Ya harus masuknya bersamaan Yang ini dan yang ini Hmm 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 Baik Ya Ya Ribet banget Hmm Nah ini udah terpasang Sip BNB nya sudah terpasang sempurna Dan sekarang saatnya kita pasang Eee Bulbars Kita pasang behel nya guys Kita pasang dengan cara yang sama yaitu dengan bantuan Obeng Dan kain Kita mulai dari sini Oke Oke Sip BNB nya sudah BNB Sorry Eh behel nya sudah terpasang atau bulbars nya Sekarang kita tinggal pasang Apa nih Oh strap ya Oke kita rakit dulu strap nya Seperti ini Seperti ini Eee Hup Ya Bentar Bentar Ini yang panjang di bawah atau di Oh iya Yang panjang ternyata di bawah Bagian bawah ya Hmm Ya Yuk Yuk Ini Kita pasang satunya lagi Oh iya Pasang buckle nya dulu Buckle Hmm 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 Ini juga agak ribet nih Pasang buckle Pakai spring bar Kalau susah bisa pakai bantuan obeng mungkin Tapi kita coba dulu pakai kuku Hmm Walah Ini di bawah Harus kita lepas lagi guys Kita lepas lagi sorry sorry Hmm Ini harus di atas Eh ribet bener Gak lagi lagi dia Gue bongkar bongkar nih jisok Hehehe Asli ribet banget Udah cukup sekali ini aja lah Gue bikin video tutorial bongkar jisok kuih Hehehe Ribet banget Tapi ya buat pengalaman sih Nambah-nambah ilmu Gak apa-apa Buat cerita anak cucu Hehehe 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 Masang buckle nya aja lama Hehehe 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 Salah gue Harusnya ini pasang dulu ininya Pasang kesini Baru pasang buckle Hehehe Sudah susah-susah Nah inilah ya Senin nya tuh disini Senin nya tuh disini Siklampret nya tuh disini nih Malum Belum berpengalaman Jadi Ya masih nyoba-nyoba Ini juga Alhamdulillah Berhasil ya Kita buka satu-satu Ini gini kan Nah ini Gini kan Set Masuk dulu nih Begini Terus baru kita pasang buckle Gitu harusnya Nah Set Ini ribet Nah juga tiga kali Pasang bongkar Pasang bongkar ini buckle Oke 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 Sabar 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 Nah Jadi nih buckle udah Tinggal pasang ini Hmm Terus begini Set Gini kan Ada yang lupa Ada ini nih Oh iya Ih ya lupa Dipaksain juga gak bisa 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 Ah bisa 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 Sorry sorry Bisa Masalah kalau gak bisa Gue harus bongkar buckle lagi Untungnya Bisa Untungnya bisa Ah ternyata macet gak bisa Ternyata gue harus bongkar buckle lagi guys Bongkar buckle lagi Bukkar buckle Empat kali Empat kali Empat kali Bongkar buckle gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kita pasang ini dulu nih Gak tau ini ada penyaksegini kayak Sini Ini Baru kita Pasang buckle nya Setelah kita pasang yang ini Pasang yang Pengikat strap nya juga Terus baru kita pasang buckle nya juga Hebat 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 Luar biasa Tuh Balik Pasang ini juga Amatir Dasar Gak Gue udah mulai kesel nih Asli gue udah mulai kesel Oh Oke Hmm Nah Sip Ini Baru Pasang buckle ini mah dijamin bener asli ini dijamin bener buckle nya gak akan dilepas lepas lagi udah 4 kali kita tinggal pasang ke baut nah ini oke sabar 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 kita kenceng ini ntar aja deh kita langsung pasang yang satunya up guys gue keliatan amatir banget ya emang bener bener amatir sih ya gapapa yang penting gue berhasil bongkar pasang jisok gue sendiri tanpa bantuan orang lain ya sekarang kita pasang baut baut yang kecil ini pengikat dari bnb satu lagi dan selesai dan oke selesailah sudah ya ritual bongkar pasang jisok sekaligus ritual mandi malam dari jisok seri gd 400 ini dan sekarang udah lumayan sih ya udah lumayan ganteng lagi udah lumayan bersih bisa buat meseng-meseng lagi kita tes dulu tombol-tombolnya berfungsi semua iya oke 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 sip oke guys barangkali sekian dulu video dari gue mudah-mudahan tutorialnya bisa bermanfaat buat kamu yang punya gd 400 ini dan berencana buat ngebongkar buat ngebersihin buat ngemandiin gue udah bikinin tutorialnya dari bongkarnya terus secara pasangnya ya walaupun sedikit ribet sedikit berbulit sedikit bolak balik mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian oke terima kasih jangan lupa untuk like komen dan subscribe video ini subscribe channel ini biar channel ini semakin semakin maju semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat buat banyak orang oke terima kasih gue cacung assalamualaikum